Kita kesorotan lainnya, saudara, terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi, dan Shane Lukas akan menjalani sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum hari ini. Sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana sidang tuntutan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lukas dilakukan setelah keduanya menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa. Dalam kasus ini, anak mantan pejabat Dijen Pajak Kementerian Keuangan Mario Dandi di dakwa melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Mario di dakwa melakukan penganiayaan berat berencana bersama-sama dengan Shane Lukas dan anak perempuan berinisial AG. Mario Dandi di dakwa bersama rekannya Shane Lukas dan kekasihnya saat itu anak AG bersama-sama menganiaya David Ozora. Korban David Ozora sempat koma dan harus menjalani perawatan hingga akhirnya bisa pulih kesadarannya. David dan anak AG bersama Shane Lukas bahkan merekam situasi, maksud kami Mario dan anak AG bersama Shane Lukas bahkan merekam situasi saat David Ozora dianiaya. Dari bukti dan reka ulang yang dilakukan polisi, Mario bahkan menendang kepada David yang saat itu dalam posisi tertelungkup. Mario juga terjerat kasus kerasan seksual terhadap anak AG. Informasi selengkapnya rencana sidang tuntutan terhadap Mario Dandi dan Shane Lukas dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Taufik Riyadi di gedung pengadilan negeri Jakarta Selatan. Taufik selamat pagi, pukul berapa rencananya sidang akan dimulai pada hari ini? Selamat pagi ya dan juga saudara, memang sidang tuntutan atas nama terdakwa Shane Lukas dan juga Mario Dandi akan dilakukan pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama atau ruang Profesor Umar Seno Aji di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sedangkan untuk siapa yang akan dilakukan pembacaan terlebih dahulu, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan. Seperti yang diketahui, setelah pada minggu lalu, Mario Dandi dan juga Shane Lukas mengalami atau melakukan sidang pemeriksaan sebagai terdakwa dan ketua majelis hakim, maksud kami, Alimen Ribu Sujono, menjadwalkan pada hari ini, itu pada tanggal 10 Agustus 2023 sebagai sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap dua terdakwa, yaitu Mario Dandi dan juga Shane Lukas. Sedangkan untuk ancaman pidana yang mungkin saja bisa dilayangkan kepada Mario Dandi dan juga Shane Lukas adalah 12 tahun pidana dan juga jika ada pemberatan bisa menjadi 15 tahun pidana. Sedangkan untuk saat ini, saudara, untuk dari keluarga korban sendiri itu dari David Ozora, dari kuasa hukumnya, yaitu Malaysia Anggra ini berharap untuk Mario Dandi dan juga Shane Lukas yang diberikan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum secara maksimal. Di sini kami, saudara, masih menunggu terkait sidang yang akan dilakukan karena bersekala informasi yang kami dapatkan tadi malam memang sidang ini masih dijadwalkan sesuai rencana itu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang sidang utama. Yan. Kemudian, Taufik, pada sidang tuntutan hari ini, apakah Mario hanya menghadapi sidang tuntutan kasus penganiayaan atau juga dibarengi dengan tuntutan kasus kekerasan seksual juga? Ya, untuk pagi hari ini atau nanti jam 10 waktu Indonesia Barat nanti dijadwalkan memang Mario Dandi dan juga Shane Lukas hanya akan dituntut mengenai sidang penganiayaan berat terhadap David Ozora seperti yang didakwakan pada awal persidangan, yaitu adalah David Ozora dan juga, eh, maksud kami, Shane Lukas dan juga Mario Dandi didakwa atas dua dakwan utama, yaitu penganiayaan berat dan juga perlindungan anak. Lalu juga setelah dua bulan mengalami persidangan semenjak sidang pertama dilakukan pada 6 Juni 2023 dan telah mengalami pemeriksaan sebagai terdakwa kemarin, sekarang waktunya untuk Mario Dandi jadi gue Shane Lukas untuk mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penutup Umum. Sedangkan untuk kasus kekerasan seksual sendiri memang saat ini masih dalam tahap penelitian dari JPU setelah pada 27 Juni Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap anak AG dan juga menurut pernyataan dari Ditreskrimbum Polda Metro Jaya, yaitu Kompol Juliansa, mengatakan bahwa polisi telah melimpahkan berkas perkara ke Kejati DKI Jakarta pada tanggal 21 Juli 2023 dan saat ini proses pelimpahan ini sudah masuk dalam tahap satu. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada hari ini memang hanya akan berfokus pada tuntutan terhadap penganianiaan berat terhadap David Ozora. Seperti yang diketahui, saudara, dalam kasus penganianiaan berat terhadap David Ozora ini sudah ada tiga terdakwa, yaitu adalah Mario Dandi dan juga Shane Lukas yang akan menghadiri atau melaksanakan sidang pembacaan tuntutan dan juga ada anak AG yang sudah mengalami ponis, yaitu selama tiga tahun, enam bulan penjara, Ian. Baik, kita nantikan bersama sidang tuntutan terhadap Mario Dandi dan juga Shane Lukas pada pukul 10 pagi ini. Terima kasih, Tafik Riyadi, atas laporan langsungnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.